Dan pemirsa, kita akan menuju ke wilayah Medan Sumatera Utara. Kita akan melihat seperti apa penggerebekan swab di lokasi drive-thru oleh polisi di Medan. Sudah bersama kami, rekan Lely Irawan. Selamat siang Lely, bagaimana kelanjutan penggerebekan swab tes yang diduga abal-abal ini Lely? Baik data dan Wilson, kasus penyelewengan deteksi yang terjadi beberapa saat ini di Medan mulai dari drive-thru dan juga penyelewengan jual beli vaksin secara ilegal terjadi di Sumatera Utara. Nah, bagaimana tanggapan Gubernur Sumatera Utara soal penyelewengan deteksi? Saat ini saya sudah bersama Pak Gubernur Edy Ramayadi. Pak, bagaimana soal tanggapan terakhir ini? News TV yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Kejadian ini sangat prihatin untuk kita semua dalam kondisi kita sedang butuh untuk melakukan kegiatan kesehatan di seluruh masyarakat kita. Salah satunya adalah pelakuan vaksin. Pelakuan vaksin ini kita dikejar oleh kuantitas. Kita memerlukan orang untuk mau divaksin. Begitu sulitlah orang-orang rakyat kita untuk divaksin. Saat ini kita sedang mengajak masyarakat untuk dilakukan vaksin. Bahkan, secepat mungkin dan sebanyak mungkin untuk tercapainya kurang lebih 70 persen dari populasi penduduk Sumatera Utara. Tetapi, dalam kesempatan, dalam kesempitan, masih ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan di luar norma. Norma yang harus dilaksanakan, apalagi dia seorang tenaga kesehatan. Ini kami sangat mengkutuk sekali. Kami tidak mengapresiasi. Kami sangat sakit sekali kami rasakan hal ini. Pak Agup di drive-thru itu katanya sebelumnya Pak Agup meresmikan penggunaan drive-thru di ini. Dan ternyata polisi melakukan pegerbakan dan dianggap ilegal. Ini bagaimana? Tidak ada melakukan ilegal. Perhatikan benar-benar instruksi saya. Kita harus melakukan swab. Dari WHO melalui Menkes, menganjurkan 2,5 persen dari populasi penduduk, kurang lebih 2.200 per hari. Kita baru mampu 600 sampai 800 orang per hari. Untuk itu ada swasta-swasta yang ingin melakukan swab, kita apresiasi. Yang tidak boleh adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Rakyat kita perlu di-sweb sehingga kita tahu benar. Untuk jumlah yang terpapar dengan apa yang harus kita ambil tindak lanjut bagi rakyat kita yang terpapar. Jangan melakukan menuduh termasuk media. Ini yang perlu saya sampaikan. Nanti kita koordinasikan. Gubernur Sumatera Utara yang berkuasa di teritorial Sumatera Utara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya Pemirsa demikian laporan langsung dengan Gubernur Sumatera Utara terkait penyelenggaraan COVID-19. Dan kami kembali ke studio bersama Deta dan Wilson. Terima kasih Lely atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya Pemirsa informasi tadi terkait dengan adanya penyelenggara swab test drive-thru yang diduga tidak memiliki legalitas. Karena sejumlah tempat ini juga banyak sekali tempat-tempat penyelenggara swab yang tidak punya izin. Dan ini jadi catatan juga bagi kita jika nanti mau swab test, cek dulu izin tempat penyelenggaranya supaya aman semuanya. Betul sekali. Tidak ada salahnya. Dan juga kita sebagai konsumen ini berhak untuk menanyakan seperti apa bentuk dari untuk swabnya. Apakah masih disegel untuk memastikan keamanan. Karena ini demi keamanan bersama semuanya. Semoga tidak terulang kembali. Karena kasus yang ditemukan yang ilegal ini cukup banyak di Sumatera Utara belakangan terakhir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.